Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan saya Salsana Zahro dari kelompok 1 Saya Natania Ayupradana Dan satu lagi kekan kami Dinda Mahakani Putri Pada video kali ini kami akan mempresentasikan Study kasus country race yaitu Supreme Mortage di Amerika Serikat pada tahun 2007-2010 Sebelum kita membahas tentang study kasusnya Saya jelaskan dulu, saya sedikit jelaskan apa itu country race Country race merupakan karakteristik risiko dari sebuah negara Meliputi kondisi politik dan ekonomi yang memengaruhi cash flow di negara tersebut Sebenarnya tidak ada panduan tahapan bagaimana cara menilai country race sebuah negara Tetapi bisa kita lihat dari penilaian makro maupun penilaian mikronya Kalau misalkan kita lihat dari penilaian makro Kita bisa lihat dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negara tersebut Apabila kita lihat dari penilaian mikronya Kita lihat dari kondisi sankih di negara tersebut Setelah ini kita lanjut ke study kasus yang akan dijelaskan oleh Sausal Oke, jadi krisis September Beach ini ialah kejatuhan properti di Amerika Serikat pada tahun 2007-2010. Nah, hal ini terjadi diakibatkan karena gagal bayar yang tinggi dan berakibat pada meningkatkan nilai suku bunga. Nah, yang menyebabkan ini ialah awal mulanya Amerika Serikat ingin memperluas akses pemilikan pasar properti bagi seluruh penduduk di Amerika yang menyebabkan terjadinya kelonggaran ketentuan kredit untuk kepemilikan rumah. Nah, kemudian karena hal tersebut terjadi banyak inovasi untuk produk finansial kredit perumahan. Nah, hal tersebut menyebabkan pada kreditur dan komunitas banker mengubah subprime ke dalam sekuritas lain atau disekuritasi yaitu memperdagangkan instrumen subprime mortgage ke dalam pasar uang ataupun pasar modal. Nah, kemudian yang terakhir kebijakan monitor AS dengak pada saat itu Agustus 2007 Bank Federal Reserve memulai kebijakan yaitu meningkatkan suku bunga menjadi 5% setelah kejenuhan pasar properti dari tahun 2003. Nah, di Amerika sendiri ada yang namanya FICO yaitu yang dikeluarkan oleh perusahaan penyedia jasa kredit skor atau Fair ISAC Corporation. Nah, skor FICO ini berkisar dari 300 hingga 850 di mana semakin besar angkanya maka semakin baik tingkat kreditnya. Nah, standar FICO ini berkisar di angka 620 di mana yang lebih tinggi dari 620 akan lebih mudah untuk menerima investasi atau kredit pembayaran. Nah, Supreme Mortgage sendiri ini dikhususkan untuk para konsumen, para pelanggan yang memiliki skor FICO di bawah 620. Di mana produk Supreme Mortgage Loan yang paling diminati yalah 2 per 2 AMS yaitu adjustable rate. Ini merupakan sebuah rumah kipe kredit 30 tahun dengan 2 tahun pertama memiliki bunga fix rate dan di akhir tahun kedua akan menggunakan adjustable rate. Nah, suku bunga adjustable rate ini berubah mengikuti suku bunga pasar yang menyebabkan banyak terjadinya gagal bayar terutama pada tahun 2007. Ditambah lagi saat itu Amerika sedang mengalami defisit meraca pembayaran yang menyebabkan krisis likuiditas ditambah dengan multiplier effect yang berdampak ke sektor real Amerika Serikat. Nah, hal tersebut menjadikan terjadinya krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada saat itu. Apa saja sih dampak dari krisis subprime mortgage ini? Yang pertama, karena kegagalan dari investasi tersebut, bank investasi terbesar dan pertama di Amerika yaitu Lehman Brothers mengalami kebangkutan dengan total hutang 613 miliar USD. Terus, tadi sempat disebutkan sama sausan kalau Amerika Serikat mengalami defisit meraca perdagangan dan pembayaran yang cukup besar, di mana defisit ini berpengaruh kepada kemampuan pemerintah dalam menuncurkan dana bantuan bagi institusi yang mengalami goncangan. Oke, selanjutnya, fenomena gagal bayar dari subprime mortgage ini bertransformasi menjadi krisis likuiditas yang melalui efek penggandaan multiplier effect yang mewarnai balance sheet berbagai faktor perekonomian. Selanjutnya, institusi finansial yang ikut berinvestasi pada instrumen investasi ini mengalami kerugian, dan akibatnya memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kredit yang dapat digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi kan tadi ada bank investasi yang mengalami kebangkutan, dan itu bukan satu atau dua bank saja yang mengalami kebangkutan. Dampaknya apa? Karena si bank pemucur dana investasi ini bangkut, jadi beberapa perusahaan kehilangan modal bantuan usahanya. Nah, perusahaan yang mengalami kekurangan modal akan melakukan efisiensi. Efisiensinya apa saja? Efisiensinya itu pembatasan pengurangan pegawai, pengurangan pegawai, terus pengurangan investasi, dan lain-lainnya. Pengurangan pegawai, karena adanya pengurangan pegawai, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat sebesar 7,2 persen pada Desember tahun 2008. Tingkat pengangguran yang meningkat juga berpengaruh terhadap konsumsi. Tadinya warga yang biasa melakukan konsumsi tahunan berkurang, karena pertama harus bayar kredit dari KPR ini, terus yang kedua mereka tidak lagi bekerja, jadi tidak ada penghasilan. Terus untuk krisis Supremotech ini sendiri sudah difilmkan dengan judul The Big Short pada tahun 2011, yaitu menceritakan kejadian krisis ini secara detail. Oh iya, terus ada juga dampak ke globalnya. Ketika krisis Supremotech ini merebak di Amerika Serikat, karena tatanan perekonomian global yang terbuka, serta banyaknya negara yang menjalin hubungan dengan Amerika, jadi dampaknya juga mempengaruhi negara-negara lain yang ikut berinvestasi, ataupun yang memiliki kerjasama di bidang ekonomi dengan Amerika. Bank Amerika saat itu menanggulanginya dengan cara menguncurkan dana likuiditas senilai miliaran dolar dan miliaran euro, sekaligus menurunkan tingkat cukup bunga. Namun, hal itu masih belum dapat meredakan krisis ini, hanya membantu untuk mengurangi. Terus, tadi contohnya, balik lagi ke dampak dari krisis Supremotech ini ke beberapa negara. Di sini contohnya ada Cina. Cina yang sebagai partner dagangnya Amerika mengalami penurunan ekspor. Lalu, Inggris juga sebagai partner dekatnya Amerika mengalami krisis. Juga, investor dari dalam investor luar negeri, kepercayaan investor luar negeri hilang kepada industri di Amerika. Terus, juga karena krisis Supremotech ini mengakibatkan jatuhnya harga komoditas dunia. Terus, secara keseluruhan juga mempengaruhi jatuhnya harga saham. Juga, Setian, pelajaran untuk pasar KPR di Indonesia. Pelajaran untuk pasar KPR di Indonesia. Jadi, dari kasus Supremotech ini, bisa kita ambil bahwa bagi konsumen, khususnya kaum milenial yang ingin mengambil KPR gitu, harus tahu betul bagaimana proses KPR agar tidak dikelabui oleh skema KPR ini. Serta agar tidak terjadi, resiko gagal bayar di kemudian hari. Terus, bagi pasar KPR-nya sendiri, harus punya standarisasi bagi calon penerima KPR. Bisa melalui, mitigasi resikonya bisa melalui pola originasi sampai dengan servis ini yang baik. Itu semua, supaya menghindari resiko yang tinggi. Karena, dari kasus Supremotech ini, perusahaan berani ngasih investasi ke sembahang orang, berarti kan, resikonya sangat tinggi. Nah, untuk mencegah gagal bayar, untuk mencegah si debitur gagal bayar, berarti harusnya perusahaan punya standarisasi sendiri. Tuh, pihak-pihak apa saja? Pihak-pihak mana saja yang bisa menerima investasi tersendiri. Oke, cukup sekian video kali ini tentang krisis Supremotech di Amerika. Semoga bermanfaat. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabijikafikul Wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.